Rusia merupakan negara dengan hulu ledak nuklir terbanyak di dunia. Di satu sisi, Rusia terikat dalam perjanjian non-proliferasi senjata nuklir untuk pengendalian senjata nuklir di dunia. Selain itu, Rusia juga terikat perjanjian dengan Amerika Serikat dalam hal pengendalian senjata di bawah payung Perjanjian Pengurangan Senjata Strategis Baru. Perjanjian tersebut membatasi persenjataan strategis ofensif dan memastikan transparansi yang lebih dalam antara kedua negara. Namun Presiden Rusia Vladimir Putin sempat menyebutkan ancaman penggunaan senjata nuklir dalam konflik di Ukraina. Putin melontarkan ancaman tersebut bertepatan dengan pengemuman mobilisasi parsial di Rusia dan menjelang referendum di empat wilayah Ukraina. Lembaga think tank yang berbasis di Amerika Serikat, Center for Arms Control and Non-Proliferation, memperkirakan Rusia memiliki sekitar 5.970 hulu ledak nuklir. Sebagian kecil dari hulu ledak nuklir tersebut ditetapkan sebagai senjata strategis, sementara sebagian besar tampaknya non-strategis alias taktis. Rusia memiliki sekitar 68 pesawat pengebom berat untuk membawa senjata nuklir. Bomber-bomber tersebut terbagi ke dalam dua divisi yakni Tu-160 dan Tu-85MS. Sebagian besar armada tersebut terdiri atas Tu-85MS, masing-masing dapat membawa hingga 16 rudal KH-55 atau sekitar 700 lulu ledak nuklir jika digabungkan. Lebih lanjut, Rusia memiliki 11 kapal selam bertenaga nuklir yang mampu membawa rudal balistik dan terbagi menjadi tiga kelas. Dari tiga kelas itu, kelas Delta dan Borei saat ini merupakan mayoritas dan dapat membawa hingga 16 rudal balistik yang diluncurkan dari kapal selam. Rusia saat ini sedang membangun hingga 100 kapal selam nuklir kelas Borei tambahan dan ditingkatkan yang semuanya diharapkan akan selesai pada 2027. Selain armada kapal selam nuklir strategis, Rusia memiliki tambahan 26 kapal selam bertenaga nuklir yang mampu membawa berbagai rudal jelajah konvensional. Kemudian diperkirakan Rusia memiliki sekitar 306 rudal balistik antarbenua yang membawa hingga 1185 hulu ledak nuklir. Yang paling menonjol di antara ICBM Rusia adalah RT-2PM2, Topol M, dan RS-24 Yars di mana kedua mampu membawa beberapa hulu ledak nuklir. Selain itu, Rusia saat ini sedang mengembangkan rudal Sarmat yang disebut lebih besar dan lebih kapabel daripada desain sebelumnya. Di samping Sarmat, Rusia juga mengembangkan rudal hipersonik.